Saya dibesarkan seorang Kristen, di keluarga Kristen. Tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja. Saya merasa, saya nggak ngerasa Tuhan di sini. Karena saya merasa nggak nyaman sama sekali. I didn't do anything. Saya nggak lakukan apa-apa. Tapi yang menarik itu, walaupun saya nggak tahu ngapain untuk isi saya sendiri. Pada waktu itu, pasti Tuhan sudah rencana Viola perlu apa. Dia tahu saya perlu apa untuk bikin saya penuh. Tapi pada waktu itu, saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak pikir tentang Tuhan sama sekali. Karena saya dibesarkan seorang Kristen, di keluarga Kristen. Tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja. Karena saya merasa, saya nggak ngerasa Tuhan di sini. I don't feel anything in this church. Tuhan, kalau Tuhan itu ada dalam kepala saya, tapi dalam hati nggak ngerasa apa-apa. Jadi mungkin itu nggak penting ke gereja, saya pikir pada waktu itu. Nggak penting. Jadi saya tinggalkan gereja, dan sebenarnya saya merasa baik aja. Dan selama 10 tahun saya nggak ke gereja lagi, mungkin saya masih, ya saya masih percaya Tuhan. Tapi nggak ada relationship, nggak ada ke gereja, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi dia masih ingat saya. Jadi, ya mungkin kita sudah menikah satu tahun ya. Kita mulai ke gereja bersama. Bukannya karena saya mau, tapi Daniel satu hari pulang ke rumah bilang, Yuk kita cari gereja yang dalam bahasa Inggris, supaya kamu juga bisa ngerti. And I'm like, okay, you know, why not? Kenapa kita nggak coba aja? Ya, so, ada teman kerja Daniel yang kasih tahu bisa ke gereja ini, ada gereja itu. Dan kita, ya kita pergi coba. Dan... Bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Ya, dan saya masih ingat sekali waktu kita pertama kali ke gereja. Karena saya merasa nggak nyaman sama sekali. Kita kesana, dan orang-orang semuanya baik sekali. So, super friendly. Oh, and I just thought they're so fake. Oh, I don't want to talk to anyone. Saya nggak nyaman karena waktu saya kecil kan saya keluar dari gereja juga karena saya nggak suka sama orangnya. Saya pikir, ah itu orangnya semua hipokrit sekali. Munafik. Munafik ya, munafik sekali. Dan saya nggak mau seperti mereka. Jadi, waktu kita ke The Collective, Saya nggak percaya orangnya sebenarnya memang orang baik. Bisa sebaik itu. Ya, bisa sebaik itu. Untuk saya itu fake ya. Karena nggak bisa menerima orangnya bisa baik. Terus waktu ada kotba, Saya masih ingat itu Pastor Alex yang nge-bridge. Dan saya lupa tentang apa. Tapi yang saya merasa itu mau nangis terus. Mau nangis. Dan nggak tahu kenapa mau nangis. Tapi nggak mau nangis. Jadi nggak nyaman. Mau pergi. Mau pergi aja. Nggak mau dengar lagi. Nggak nyaman sekali. Jadi setelah, Setelah pertama kali itu saya bilang sama Daniel, Ya, let's go somewhere else. Kita jangan jalan. Nggak mau ke gereja ini. Jadi kita cari gereja yang lebih, Begitu emosional orangnya. Ya, nggak. Ya. Saya memberikan aura itu, Tidak berbicara dengan saya. Dan, Ya, waktu kita ke gereja yang lain, Mereka memang respect. Saya nggak mau bicara sama siapa-siapa. Saya mau masuk. Saya mau keluar. Kita duduk di kursi paling belakang. Ya, kalau kita nggak suka sama kotba, Kita pulang. Kita pulang. Berdiri pergi. Dan satu hari, Saya pikir, Hah, Kenapa saya nggak mau nangis di depan orang lain? Who cares? I don't care what they think. I'll just bring tissue. You know? Jadi saya bawa tissue. Dan satu hari saya bawa tissue. Saya ikut nyanyi. Nangis. Nangis. Dan saya nggak tahu kenapa nangis. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa sedih. Nggak ada rasa apa. Saya nangis aja. Dan nggak tahu itu akhirnya dari mana. Setiap kali nyanyi, Nangis. Ya, so, It was very strange. Dan yang menarik, Dan yang saya nggak bisa tahu, Rasa yang kosong, Yang saya merasa sebelumnya, Itu sedikit demi sedikit Terisi. Terisi. Dan Walaupun nggak ada logic ya, Untuk orang yang logic seperti saya, Orang Jerman kan semuanya harus logic-logic-logic. Itu nggak masuk akal. Kenapa saya bisa diisi ya? Dengan nangis aja, Dengan worship God, Saya menyanyi, Saya menyanyi Ke Tuhan, kan? All these songs, They're full of, I love you God, God is awesome, You know, God, you're my savior. And I mean, There's so many beautiful things we say to God. And it's actually like, In those moments, It's like we're letting God in. In those moments, It was like I was opening my heart, That was so close, So thick, So hard, So empty, Kosong sekali. Dan saya buka hati saya, Waktu saya nyanyi, Dan Tuhan bisa masuk. Tuhan baru bisa masuk. Dia bisa masuk, Bisa isi, Isi dengan apa? Isi hati saya dengan Tuhan sendiri. Dengan cintanya Tuhan. Dengan cintanya Tuhan, Dan Tuhan sendiri. Dia yang datang dan tinggal di tempat kosong, Itu, As if, This space was always made for God to live in. Gak pernah ada, Mungkin, Ya, Tempat kosong itu di dalam hati, Itu memang diciptakan, Untuk, Tuhan tinggal di dalam. Jadi, Apa aja yang saya, Coba sebelumnya, Punya rumah, Punya suami, Punya anak, Punya baju bagus, Mobil, Itu saya coba masuk, Tapi gak bisa penuh. Karena tempat itu, Memang hanya bisa dipenuhkan oleh Tuhan. Dan, Ya, Tiap kali saya nyanyi, Waktu itu, Tiap kali di, Terisi lagi. Sampai penuh. Dan, Sejak itu, Saya tidak pernah lagi, Merasa kosong di dalam hati. Pernah lagi. Sampai jumpa di video. Terima kasih telah menonton